Tiga provinsi di Indonesia sepakat untuk menaikkan upah minimum provinsi 2021. Ketiga provinsi tersebut diantaranya Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Said Iqbal, mengapresiasi langkah yang diambil ketiga provinsi ini. Said Iqbal menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan DKI Jakarta dengan mengabaikan Surat Edaran Menteri Ketenaga Kerjaan adalah langkah yang tepat. Dikutip dari Kompas, Surat Edaran yang dimaksud yakni Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja tentang penetapan upah minimum tahun 2021. Dalam Surat Edaran tersebut, Gubernur diminta tak menaikkan upah minimum tahun 2021 atau sama dengan tahun 2020. Untuk itu, Said Iqbal berharap seluruh Gubernur menaikkan UMP atau UMK atau UMSK 2021 dengan menggunakan dasar PDP atau pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi di masing-masing daerahnya. Ia juga meminta Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mencabut Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat yang tidak menaikkan upah minimum provinsi. Said Iqbal berharap semua Gubernur mengikuti langkah yang telah dilakukan Gubernur DKI Jakarta, Jawa Tengah, dan DIE. Dikit lagi, UMP 2021 di Jawa Tengah naik 3,27 persen. Kemudian, UMP 2021 di daerah istimewa Yogyakarta naik 3,54 persen. Sementara UMP DKI Jakarta tahun depan naik sebesar 3,5 persen. Sementara UMP 2021 di Jawa Barat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati